Hai duduk 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 ush ushenggol Alhamdulillah wuh matup 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 nah gilirlyh luk liat wis 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 yang masih makdulabilir Ayo Oke selamat sore pemisah jumpa lagi dengan Cagus ngapak di nguruk balut jajah channel ya Nah Nah kita kembali lagi ke persawan ya pemisah masih nuansa sepot persawan Nah itu ada bapaknya sedang daud-daud atau istilah disini mencabuti bibit-bibit pade yang akan ditanam ya pemisah nah ini sepotnya sepot yang istimewa saya bilang istimewa karena apa karena saya sering melendetkan belut besar disini bahwa alias bapun sawah ya Oke mudah-mudahan di petualangan suara ini juga dapat bapun sarak kita lanjut perburuan Oke pemisah kemarin kita mancing di spot sana ya sebelah sana dan kita akan mencoba di sebelahnya sini sama-sama berpotensi belut bapun Nah di bawah sini ada lubang sitimewa pemisah kelihatannya lubang baru ini Nah itu ya Ini lubangnya ini ada cangkang keongnya ya pemisah lihat Oke akan saya coba cek Hehehe Oke pemisah Mari kita coba ya Mari kita cek Nah ini berhubung lubangnya cukup besar dan mensurigakan jadi saya pakai kail yang besar ini hehehe dan umpanya kaki katak Bismillahirrahmanir lubangnya menyamping tetap ini ini kelihatannya lubang baru pemisah cantik banget ya Sumpah cantik kepoling muda-mudahan isinya babun sawah ini hehehe Soalnya cantik banget lubangnya Ayo Lut Sengkel Lut Tapi ingat ya pemisah kalau mancing belut di spot manapun Kita harus ingat 2T titen dan telaten ya titen kita harus hafal atau paham cara mencari dan ciri ciri lubang belut di spot yang akan kita pancingi dan telaten ya kita harus telaten pemisah ini melatih kesabaran kita menggoda-goda belut sampai mau makan kira-kira seperti itu ya trik mancing belut Sekedar berbagi pengalaman ya bukan menggurui Oke kita kembali ke lubang Masih takitik-kitik dikitik-kitik takitik-kitik-kitik takitik-kitik-kitik makan dong Lululu Lululu Ay leasty tampak keruh pemisah? Tellèn kuy Sengkel Luluh Tampak keruh tapi kok nggak nyenggol rek dulu wudududududududu wuss wuss yang gol alhamdulillah wuh matup 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 wuss 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 w wadudududududu wuss wuss wuh belok pemisah lubangnya oke saya puter ya nah ini lubangnya kesini ini masih saya tahan wih 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 di wih di wih uh 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 Oh ya ampun beratera uh uh oke ngalah naik uh sampai retak tanahnya ngelok sih ya iya babon sawah tantung-tantung uh pantesan eh lihat pemirsa uh babon sawah iya asli bukan kaleng-kaleng jempol kaki up oke mantap waduh ini salamnya saya spesialkan buat Mas Andi ini Mas Andi katanya pengen dapet eh pengen disalamkan babon sawah ini babon sawah jombang ya wuh mantap oke dan tentunya untuk seluruh subscriber dan penonton setiap Cagus ngapak kita bungkus salam Satobi wuhuy hehehe nah saya akan berbagi pengetahuan juga ya buat kawan-kawan semua barangkali kawan-kawan belum tahu ciri-ciri lubang belut yang bertelur nah lubangnya seperti ini ya pemisah lihat ngeliat ya ada busanya lihat itu nah itu salah satu ciri lubang belut bertelur jadi telurnya nanti ditaruh di busa-busa tersebut ya sampai menetas dan terus dijaga sama indukanya jadi sebagai seorang pemancing yang bijak lebih baik jangan dipancing kalau nemu lubang seperti itu ya kalau saya pribadi haram hukumnya mancing belut yang sedang bertelur oke kita tutup lagi biar berkembang biak ya dan populasi di tempat kita Insya Allah tetap lestari oke oke pemisah di bawah saya ada lubang mensuriga kan ya pemisah lihat tuh nah itu ada canggang keongnya pinggirnya pemisah itu salah satu ciri ya selubang belut sawah ya Oke kita coba saya kitik-kitik pakai cacing ya ini anak kataknya agak susah di sini oke kita masukkan masukkan sajalah Ayo lihat wah ada pergerakan kendut kendut look lihat wih bro lihat naik-naik wuuu Wish Matup wih dih 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 dihv wih 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 wuh keluar benya wih wys wih lubangnya ternyata kesini wih wih mencolot waduh terlempar pemirsa Nah lihat ya besar ini belitnya jempol tangan up hampir jempol kaki Oke mantap gimana kita bagus ya salam-salam namanya tetap buat seluruh sabre bernyakangguk sama Salam satu hui hehehe nah ini ada lubang mensurigakan lagi ya pemisah itu tapi mini pemisah hush wios masalah langsung disantap reiki pelet opo iki tampu permisi langsung di tup Hai uwe wish nah iya 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 kecil saya rilis Hai biasanya lubangnya menipu pemisah makanya saya coba pancing ternyata isinya mini ya sudahlah kita cari yang lain saja ya pemisah biar tumbuh besar salam saya tobi wui nah ini namanya Yastin krep ya teman setia saat mancing belut Halo Halo Tuan krep ini jangan dibunuh ya pemisah nah pemisah kalau mancing di spot sawah ya harus muter-muter setiap persawan ya setiap petak sawah ya untuk mencari lubangnya dan dibawah sini saya mendapatkan lubang pemisah ini lubangnya tapi ini ini pemisah ini tadi tertutup keong ini lubangnya disini Oke akan saya coba ya Hai Oke Mari kita coba ya karena lubangnya mini jadi saya pakai umpan cacing saja saya kitik-kitik-kitik-kitik-kitik mana ini belut kemungkinan besar ini belut pemisah karena ada keongnya ini Ayo senggol let Ayo kita goda-goda ya seperti ini biar direspon oh senggol Oke senggol lose kau Alyx Chelek Genyenggolnya lulu uh wuush wis waduh hahaha 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 waduh waduh lepas pemirsa mungkin nipis ya atau masih digigit ah mis enggak papa lah mungkin sejari telunjuk belitnya kalau babon ya Aduh nangis pemirsa hahaha Oke pemirsa ternyata rezeki saya hanya satu ekor babon sawah ya tadi Alhamdulillah masih bisa strike babon sawah ya dan beberapa ekor blut mini yang saya rilis dan waduh 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 ini ini mungkin nunggu beberapa minggu biar lubang biar belutnya membuat lubang-lubang baru ya pemirsa ini baru ditanam padi Oke sekian dulu ya petualangan mancing belut cagus ngapak sore ini Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya salam satu Woi woi selamat menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton